Intro Sahabat PBVSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, Kabupaten Sidoarjo menjadi tuan rumah dalam kejurnas antar klub Bola Voli Indoor U17 tahun 2021. Event Bola Voli tahunan skala nasional ini rencananya akan digelar 5-12 Desember 2021 di tiga lapangan Bola Voli, di antaranya Gedung Serba Gunagor Sidoarjo, lapangan SMA N4 Sidoarjo, dan lapangan klub Voli Indomaret di Bilang Wonoayu. Joko Supriyadi, Ketua PBVSI Sidoarjo, sesudah tokso di LPPL Radio Surah Sidoarjo, Kamis siang 25 November 2021 mengatakan, agenda ini bertujuan beri peluang bagi atlet-atlet Voli Junior kembangkan potensinya agar bisa menjadi atlet profesional. PBVSI Sidoarjo, Kondisi Sidoarjo, dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara umum mendapatkan kepercayaan sebagai tuan rumah kejuaraan nasional Bola Voli Indoor U17 yang akan kita gelar di tanggal 5-12 Desember 2021 di Kompleks Stadion Gloradil Sidoarjo. Agenda ini mempunyai maksud untuk memberikan ruang, memberikan kompetisi yang berkualitas kepada atlet-atlet Voli di usia dini, di usia pembebitan. Karena memang kita lihat kompetisi di usia ini, usia 17 ini belum pernah dilakukan. Artinya hanya digapakan, ini yang kelima kali ya, ini yang kelima kali. Jadi kompetisi ini menjadi salah satu lompatan untuk menuju atlet profesional atau atlet-atlet senior yang berikutnya. Jadi dari usia pembebitan sampai dengan usia 17 ini, nanti kita bersiapkan untuk menuju ke kompetisi di tingkat senior atau dewasa itu. Jadi kita sebenarnya membatasi ya kompetisi ini, tetapi memang antusias dari provinsi lain dari keluarga timun cukup banyak. Hingga sampai siang ini itu terdaftar 25 tim, putra maupun putri. Jadi kita berharap ini tidak berkembang terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak tim yang mengikuti ini juga akan, skedul kita juga akan berkembang ini. Padahal kita dibatasi dengan waktu dan sebagainya. Jadi dalam kompetisi ini kita akan menggunakan tiga lapangan. Satu, jadi kawasan GOR Sidoarjo ini di gedung serbaguna, kita siapkan dua lapangan. Kemudian di SMA Negeri 4 Sidoarjo satu lapangan, kemudian di Indomaret itu satu lapangan. Sementara itu, Coach Selamat Mulyanto, Panitia Kejurnas Antar Klub Bola Voli Indoor U17 tahun 2021 menyampaikan, di tengah pandemi COVID-19, Panitia terapkan prokes yang ketat, yakni para atlet dan official klub wajib sudah vaksin dua kali serta rapi tes antigen, dan jumlah penonton dibatasi. Teknis lapangan ini sudah siap, jadi nanti hal min 4 kita akan masang flooring. Jadi untuk percaratan kejuaraan nasional itu paling enggak harus ada support court, sehingga untuk menjaga keselamatan daripada atlet-atletari sendiri sendiri. Ya, paling tidak kita penyelenggaraan ini harus menganut aturan dari prokes, di mana semua atlet official yang datang ke Sidoarjo ini, mereka sudah vaksin kedua kali dan dirapit antigen. Penonton yang dibolehkan nanti terbatas sekali, jadi kapasitas gedung 3.000 penonton mungkin yang boleh, itu hanya 25 persen lah. Targetnya tentu bagaimana atlet-atlet Sidoarjo atau tim Sidoarjo beberapa tahun ke depan akan menjadi juara nasional. Seperti tahun-tahun 70, 80, 90, terakhir klub dari Sidoarjo bisa juara nasional itu tahun 95. Sahabat bertindak sebagai tuan rumah dalam kejurnas ini, PBVSI Sidoarjo mendapat keistimewaan bisa mengirim dua tim putra dan dua tim putri, sementara dari provinsi lain hanya satu tim putra dan satu tim putri. Kejurnas antar klub bola voli indoor U17 tahun 2021 di Sidoarjo memperebutkan total hadiah 80 juta rupiah. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Sampai jumpa di video selanjutnya di Sidoarjo.